Intro Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali Dengan Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia Edisi hari Sabtu 30 April 2022 Bacaan Kitab Suci yang tidak kita renungkan pada hari ini Diambil dari Injil Yuhanis 6 ayat 16-21 Sebagaimana yang juga kita renungkan dalam Injil kemarin dan dilanjutkan hari ini Setelah para murid menyaksikan mujizat penggandaan roti Para murid tentu semakin yakin Akan keputusan mereka untuk mengikuti Yesus Walaupun hati mereka belum sepenuhnya Memahami siapa Yesus Dan tujuan mereka mengikutinya Ini nampak jelas Dalam Injil hari ini Ketika mereka menyeberangi Danau hendak kembali ke kota Kapernaum Setelah menyaksikan mujizat itu Dan ketika mereka Mendayung Tanpa disertai Yesus Yang sedang pergi ke gunung Ketika itu danau bergelora Karena angin kencang Dalam suasana gelap Dan diterpah gelombang Mereka Sangat tertakutan Hati mereka terpumbang ambil Iman mereka Luntur seketika Maka ketika Yesus mendatang mereka Dengan berjalan di atas air Mereka jadul semakin ketakutan Baru setelah Yesus Menyapa mereka Aku ini Jangan takut Tenanglah hati mereka Mereka Tidak menjadi takut lagi Bapak ibu dan saudara-saudara ku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Mujizat penggadaan roti Memang membuat mereka kakung Namun mujizat itu ternyata Tidak membuat Mereka semakin mengenal Siapa Yesus Yang sesungguhnya bagi mereka Inilah bukti Bahwa bukan mujizat Yang mendatangkan iman Melainkan Imanlah Yang mendatangkan Mujizat Kita menjadi ingat Sabda Tuhan sendiri Jika kamu memiliki Iman Sebesar biji sesawi Kamu sudah dapat Memindahkan kum Sekali lagi Bukan mujizat Yesus Yang sungguh menumbuhkan Iman kita Tetapi Justru sebaliknya Imanlah Yang mendatangkan Mujizat Dalam hidup kita Setiap hari Bapak-Ibu Sudah-sudaku yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pengalaman para murid Yang peraunya Terumbang Amin Memurnikan Iman mereka Untuk hanya Menganggarkan Tuhan Bahwa Tuhan lah Yang menjadi harapan Yang mampu Menenangkan Dan juga Menyelamatkan Mereka Dari Gelombang Air Kehidupan Demikian juga Bagi kita sekarang ini Kita perlu Peneguhan Tuhan Kita perlu Bisikan Tuhan Aku ini Jangan takut Agar kita Kuat Dalam menghadapi Aneka tantangan Gelombang kehidupan kita Kesulitan-kesulitan kita Setiap hari Dan pantaslah juga Kita memohon kepada Tuhan Tuhan Tambahkanlah Iman kami Agar kami dapat Mendayung Kehidupan kami Menuju Kehidupan Yang sejati Tuhan Memberkati kita Sekali Kehidupan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati